selamat menikmati sikap lampung baik, kalau sudah silakan dicari maka ada aplikasi sikap lampung seperti ini untuk sistem informasi kantor virtual, silakan tekan tombol install tunggu beberapa saat hingga aplikasi tersebut dapat terinstall di android anda jadi untuk aplikasi ini tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu tinggi beberapa sistem dapat menggunakan aplikasi sikap dengan minimum penggunaan android 7 baik, ketika sudah selesai sampai semua proses instalasi diselesaikan maka kita dapat membuka langsung aplikasi tersebut dengan tombol buka kita klik maka aplikasi ini sudah siap untuk kita gunakan berikut ini adalah tata cara untuk penggunaan aplikasi melalui media mobile atau android dan ios silakan nanti untuk bagi yang belum memiliki akun dapat melakukan aktifasi melalui klik disini untuk aktifasi akun kemudian silakan masukkan nip anda kemudian silakan tekan tombol aktif password default sama yaitu 12345678 untuk melakukan login jika sudah melakukan proses registrasi silakan untuk melakukan login disini kemudian silakan sign in jika sudah anda akan memiliki tampilan sebagai berikut di aplikasi anda ini kegiatan anda hari ini yang sudah dilakukan kemudian untuk menambah kegiatan tahunan ataupun bulanan seperti yang ada di website silakan tekan tombol tambah baik ini untuk izin penggunaan lokasi ini untuk tugas harian di atas terdapat menu seperti gear itu dapat kita klik ini kita dapat melakukan penginputan kinerja tahunan ini ada dua kegiatan yaitu tahun 2021 2022 untuk yang 2021 misalkan kita bisa tambah capaian kinerja tahunan untuk tahun berikutnya melalui tekan tombol tambah ataupun kita bisa melihat klik sasaran kinerja di tombol warna biru ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada untuk di inputkan ini tadi membuat laporan kinerja peningkatan kapasitas pegawai untuk menambahnya silakan tekan tombol tambah yang ada di atas kemudian tekan tombol oke maka ini kita akan membuat kegiatan baru di tahun 2021 baik itu nama kegiatan target target biaya kuantitas beserta hasil kemudian jika sudah selesai maka tekan tombol buat kegiatan kemudian untuk bulanan silakan di back untuk melakukan capaian kinerja bulanan kita klik saja bulanan kita pilih tahunnya baik ini tahunnya 2021 kegiatannya membuat laporan kegiatan contohnya kemudian ini saya tambahkan lagi karena ini tadi sudah ada satu yang kedua adalah saya ingin di bulan Oktober sama kemudian nama kegiatannya membuat surat misalkan yang simple kemudian target kuantitasnya dua misalkan kemudian capaiannya dua baik kemudian untuk hasil ini saya pilih dokumen kemudian saya bisa buat kegiatan baik target biaya harus kita kosongkan ya kita isi saja kosong kemudian kita buat kegiatan baik jika sudah tersimpan maka kita bisa membuat laporan kegiatan harian kita ya itu cukup mudah sekali menunya ada di tombol ini home kemudian ada kegiatan silakan klik kegiatan hari untuk melaporkan kegiatan kita silakan pilih menu kegiatan disini ada kegiatan harian silakan dipilih ini tadi sudah dilakukan penginputan melalui website kemudian silakan tambah silakan pilih kegiatan di bulan oktober tadi sudah di inputkan di bulan oktober membuat surat silakan untuk menginputkan nama suratnya baik kemudian deskripsi kegiatan kemudian silakan pilih jumlahnya kemudian silakan hasilnya kemudian silakan pilih gambar dari galeri diklik untuk penguploadan gambar jika tidak mengupload gambar boleh langsung kirim tapi kalau ingin mengupload gambar silakan pilih tombol warna hijau untuk kita memilih gambar yang mau kita sertakan dalam kegiatan tersebut silakan pilih kirim maka hari ini kita sudah punya dua buah kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi android dan melalui aplikasi website kemudian yang selanjutnya adalah untuk melakukan absensi via android atau via mobile silakan klik saja menu absensi disini ada absen lembur kemudian lihat jumlah absen serta ada absen harian untuk melakukan absensi harian silakan pilih klik absen harian silakan untuk hadir dinas luar izin sakit atau cuti ini sama menggunakan upload berkas jika terdapat keterangan dari dinas luar izin sakit atau cuti untuk hadir silakan tekan tombol konfirmasi ketika akan masuk seperti ini contohnya kita akan keluar tekan tombol konfirmasi baik anda bisa mengisi absen keluar pada pukul 17 itu nanti untuk kita melakukan absen keluar baik untuk melakukan absen masuk silakan konfirmasi jika karena tadi sudah melakukan absen masuk maka sudah tidak bisa dua kali tapi untuk ketika belum melakukan absensi maka ini akan berhasil untuk melakukan absensi kemudian di sini terdapat menu profile yang dapat kita klik lihat profile untuk melihat siapa pejabat penilai maupun atasan pejabat penilai kita bisa ubah melalui tombol pensil yang ada di samping untuk mencari siapa pejabat penilai maupun atasan pejabat penilai serta kita bisa melihat data bawahan yang kita miliki di menu bawahan kemudian dalam profil juga terdapat aktivitas untuk melakukan cetak kinerja baik itu cetak kinerja SKP kemudian kita juga bisa melihat cetak capaian kinerja kita serta prestasi kinerja kemudian terdapat tombol home disini untuk melihat kegiatan bawahan yang akan kita nilai kemudian disini terdapat tombol keluar untuk kita bisa keluar dari aplikasi baik berikut adalah aplikasi dari sikap melalui akses melalui mobile detail